Hai welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini masih tentang dunia permakeupan jadi aku mau mencoba Arabian makeup look di muka aku yang Chinese ini apakah bisa, apakah aku bisa karena lumayan lumayan apa ya, lumayan lumayan menantang mencoba makeup Arab di muka aku yang Chinese ini karena banyak banget perbedaan dari makeupannya yang bold bentuk alisnya atau apapun itu dan hijung aku yang PC ini apakah cocok Arabian makeup look di muka aku mari aja kita coba pertama aku mau pake alis ini aku BTW udah pake softline langsung aja kita pake alis jadi alis-alis orang-orang Arabian makeup look itu kayak mencuat ke atas gitu beda banget dengan yang biasa aku pake aku biasanya itu alisnya datar kayak ala-ala Korea gitu sebenernya aku takut banget karena aku gak pernah buat alis yang mencuat gitu aku takutnya malah kayak aneh gitu buat kita coba aja lah ya tuh ini cuat banget lanjut aja kita rapihin ini aku pake kuas yang bentuknya pipih kayak gini sama aku pake foundation dari Maybelline 24 hour yang 24 jam tahan dan ini yang minit langsung aja kita pake untuk ngerapihin alisnya semoga dengan dirapihin ini sedikit membantu lah ya bentukannya selesai untuk alisnya tapi kayak gak sama antara kiri dan kanan tapi gak apa-apa karena alis itu saudara bukan saudara kembar jadi mereka gak harus persis sama lah ya lanjut aja aku mau pake moisturizer ini aku pakein dari Sari Ayu Marta Tila R ini yang jeruk udah lama banget ya kan gak ada beauty vlogger yang kayak gini karena kamera semakin canggih untuk memfokuskan suatu benda karena kita masih pake kamera handphone jadi ya udahlah ya kita pake cara lama langsung aja kita pake moisturizer-nya ke seluruh muka setelah kalian ngerasa si moisturizer-nya itu udah menyerap sempurna ke kulit kalian kita lanjut aja ke step selanjutnya step selanjutnya itu aku mau pake foundation yang aku tebutin tadi ini aku pake Magdalene 24 Hour ini Magdalene ini jok tapi ini lagi diskon loh di Guardian itu jadi harganya totalnya jadi Rp54.000 lumayan banget kan bun ini langsung aja kalau Arabian Makeup Proof itu kayaknya dia sedikit tebal ya kita tambah lagi jangan disayang-sayang bun wow super duper bagus super rekomensi foundation ini guys selesai untuk si foundation-nya kita lanjut aja kita pake concealer dan contour aku mau pake concealer dari si Madame G ini yang di pouring ini lebih terang atau karena kan concealer itu harus lebih terang aku mau pakenya dikit-dikit aja dulu di bagiannya karena concealer si Madame G ini cepet banget keringnya jadi kalau kita diemin terlalu lama takutnya dia udah ngisir duluan lanjut aja aku mau pake contour contour cream dari si Vocalure ini yang brown kita lalu ini juga tebal banget loh kita coba aja lanjut aja kita pake shading hidung untuk shading hidungnya aku pake mau pake sponge beda ini baru lagi karena aku suka liat MOA MOA itu pake sponge beda untuk membentuk garis lurus jadi jangan buru-buru say tuh hidung gue sedap dengan sempurna ya kan oke kita lanjut aja lanjut aku mau pake blush on karena aku gak ada blush on cream ini aku mau pake lipstick dari Pixi ini yang lip cream yang up down up down peach nomor 15 apalah itu ya bahasa inggrisnya gak bisa bahasa inggris ini warnanya kayak orang-orang gitu pake disini dan kita blend pake si beauty blender tadi liatah catit ya cantik say buah ananya say lanjut aja kita ke bagian baru di part ini aja aku udah buka aku tuh kayak siapa nih siapa nih kayak orang lain gitu lanjut aja kok banyak masa baksi lanjut aja kita ke bagian eyeshadow nya ini aku pake dari beauty by beauty color color karena gitu warna-warnanya itu yang memang untuk bold makeup gitu kan aku mau ambil aku kalau bold makeup itu gimana ya kita ambil warna ini aja dulu ya warna ini aja dulu untuk yang warna dasarnya kita pakein ke peluru kopak mata untuk gak warnanya selanjutnya kedua aku mau pake yang warna coklat brown ini untuk di bagian intinya oke biar kayak kelihatan bold banget gitu kan baru anda tinggi ada kita-tetet aja sumpah pigmenternya itu loh tinggi sih harus ekstra hati-hati kalau mau pakenya kurang bold kalau gak ada warna hitam kita kasih sentuhan sedikit warna hitam takut takut udah bold banget ya kan udah bold banget dan di bawah matanya jangan lupa karena jangan kosong banget di bawah matanya kita kasih warna coklat coklat brown tani untuk bagian depannya aku mau kasih yang warna silver gray ini gila gak nih padahal aku gak pake si concealer loh aku gak pake concealer dulu dan aku timpa si warna lanjut kita pake eyeliner eyeliner-nya ini aku juga pake yang dari beauty by beauty truck ini yang kalau gak salah koleksinya siapa gitu aku lupa langsung aja kita pake ini oke lanjut aku mau pake compact powder atau bedak padatnya ini aku pakein dari Cassandra ini bedak padat favorit aku karena emang coveragenya bagus dan dia juga ringan banget gak berat pakein kita pakein ke seluruh muka tuh udah keliatan belum aku ya arap maklum gitu kan oke orang-orang arap maklum selesai untuk si powdernya kita tambahin lagi sedikit blush on shading contour dan lain-lainnya untuk contournya aku pakein dari Pixie pakai sedikit aja karena tadi udah Esha di contour cream-nya jadi untuk contour powder-nya kita sedikit aja jadi aja pake warnanya sweet orange biar nyambung sama si blush on cream-nya tadi ya kan sumpahnya kayaknya video terpanjang di channel YouTube aku mungkin nanti ada beberapa yang aku cut 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 dan gak terlalu panjang dan kalian nontonnya gak kita gak goseng gitu terus kita rapihin kembali pake sih powder tadi dia gak apa sih kayak gak ngedok banget dan gak terlalu keliatan untuk look kali ini aku mau pake lip cream dari XL ini yang urban berry cucuk banget bun step terakhir kita pake highlighter highlighter-nya aku pake yang master chrome by face studio ini yang dari maybelline langsung aja kita pake selesai tinggal kita pake bulu mata aku rapihin gelbatnya tapi tunggu dulu kayaknya aku kurang terak gitu ya sama alis aku aku lupa aku ada mask eyebrow mascara dari Wardah instaperfect kita pake dulu ya seimbang gitu warna alisnya makeupnya udah kebel tapi alisnya kayak pudar oke ini selesai udah selesai untuk makeup looknya aku mau pake bulu mata aku mau rapihin gelbatnya aja gitu ya finally guys jadi inilah hasil makeup Arabian makeup look ala-ala kita kali ini BTW aku lupa tadi aku nambahin eyeliner eyeliner di ujung mata sini karena kan kalau orang aku liat Arabian makeup look dia nambahin eyelinernya sampe ujung mata gitu sebenernya tadi aku sedikit takut karena di bagian ujung mata aku ini kan sedikit ngejelep ke dalam ya takutnya agak nyambung gitu cuman setelah aku coba it's okay ini cocok-cocok aja jadi inilah hasil makeup kita kali ini menurut kalian cocok gak Arabian makeup look di muka aku yang Chinese ini buat teman-teman yang ada kritik dan saran langsung aja kasih di kolom komentar dan yang mau request video apalagi untuk selanjutnya boleh juga dikasih di kolom komentar dan buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di tekan tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan yang belum subscribe aku jangan lupa di subscribe agar channel aku semakin berkembang see you on this video bye